Mas Teguh Kebetulan nih, Hyundai Stargazer ada fitur menarik nih Nah kita lagi ada di race area nih Kita tunjukin ya Ini mobil dalam keadaan sudah terkunci ya mas Tapi bisa dibuka Belakangnya dan Untuk lain-lainnya Itu aman banget Kalau ras gue bagaimana? Kalau rasnya dibuka Banyak bareng ya bro Ini dia terbuka Jadi khawatir kalian lagi asik Nongkrong duduk di belakang Nanti ada maling menyelinap Ngambil dari sini, itu kan bahaya banget ya Ini lebih safety Toyota ayo dong Dikasih juga fitur kayak gini, mungkin terlihat sepele Tapi penting banget sih Kalian pasti pada gak terima kalo gue compare antara Stargazer X sama ras GR Sport Padahal mobil ini sebenernya satu segmen Memang secara harga beda jauh ya Ini harganya 310, ini sekitar 346 Jadi beda harga sekitar 36 jutaan Tapi sebenernya ya Kalian kalo memang lagi cari SUV Yang apa ya Yang nyaman dan segala macem fiturnya lengkap Ini tuh patut banget dipertimbangkan gitu loh Bukan karena Mas di hire nih sama ini Bagus-bagusin gak juga Gue coba bikin review Sebagus mungkin Se netral mungkin ya Bukan sebagus mungkin ya Se netral ya Jadi masing-masing mobil itu punya kelebihan kekurangan Gue bakal kupas satu-satu Masing-masing kelebihan kekurangannya Dan nanti kita bakal test drive Tapi sebelum kita mulai Tentunya tonton sampai akhir ya Pengen tau gak sih promo-promonya apa aja Halo Bapak Ibu Perkenalkan nama saya Tami Sales konsultan Hyundai Mall Taman Anggrek Lebih tepatnya Kita alamatnya di lantai dasar Mall Taman Anggrek Di sebelah bank BCA Jika Bapak Ibu sedang mencari kendaraan baru Hyundai City Store Taman Anggrek Lagi banyak promonya nih Bapak Ibu Nah Bapak Ibu Ini adalah Hyundai Stargazer Tipe Prime Tipe tertingginya kita Dengan model captain seat Dan ini mulai DP nya di 18 juta Kemudian angsurannya Mulai dari 4 jutaan saja Mobil yang paling ganteng di sebelah saya ini Namanya Hyundai kereta DP mulai 20 jutaan Atau angsuran paling minim di angka 5 juta Kalau tadi kereta kekecilan nih Kita ada yang paling besar nih Hyundai Palisade TDP nya mulai dari 200 juta Kemudian cicilan paling minim Yaitu 13 juta Bapak Ibu yang lagi cari mobil SUV terlengkap Stargazer X ini Mulai patut dipertimbangkan Karena apa? Fiturnya sudah lengkap Kemudian kita juga ada pilihan Captain seat nya Nah ini mulai DP Di 20 juta Dan angsurannya Mulai dari 2 jutaan saja Selain promo-promo tadi Kita juga ada DP minim 10% Kemudian tenor paling panjang Yaitu 8 tahun Kemudian kita juga bekerja sama dengan Bank Syariah Dan untuk setiap pembelian Stargazer atau kereta Bapak Ibu tidak usah memikirkan biaya perawatan Cukup isi bensin saja selama 4 tahun Karena selain Bapak Ibu mendapatkan free jasa servis oli dan spare parts Bapak Ibu juga mendapatkan program free insurance dari Hyundai Yaitu yang pertama replacement warranty Kemudian yang kedua buy back warranty Mulai dari 70% Yang ketiga payment protection warranty Yang keempat customer protection warranty Kemudian yang terakhir kita ada penggantian bank Bapak Ibu kita juga ada unit test drive nya Mulai dari Stargazer dan kereta Jangan khawatir Bapak Ibu Jika Bapak Ibu tidak sempat ke store Kami bisa langsung datang ke kantor Bapak Ibu Atau ke rumah Bapak Ibu Kita juga bisa tuker tambah mobil merek apapun Dengan harga yang terbaik Untuk info lebih lanjut Bapak Ibu bisa hubungi Tami Di nomor 0895 2741 7085 Atau Bapak Ibu bisa langsung datang ke store Janjian sama Tami Tami tunggu kehadirannya Terima kasih Nah kuncinya kayak gini Sama-sama sempat entry Tapi yang si Stargazer X ini lebih lengkap banget ya Pada saat ini dipencet unlock Lampunya dia tuh matis akan nyala tuh Jadi gunanya apa buat menerangi jalan kita Dan dia nanti akan mati sekitar 30 detik DRL juga nyala Dan kalian tau gak sih filosofinya Ini tuh filosofinya adalah seperti kayak garis katulistiwa Karena Indonesia berada di tengah-tengah garis katulistiwa Ini grillnya beda banget 3D Ada sensor-sensor Dan di bagian bumper depan tuh Perpaduan warna hitam dop sama warna-warna silver Dan lampunya sudah dilengkapi dengan auto high beam Jadi kalo misalkan kalian suka road trip-road trip gitu Dia akan otomatis jauh sendiri Kalo kosong Kalo di depan ada mobil Dia akan otomatis redup sendiri Dan so far sejauh ini Ini adalah low SUV paling lengkap di kelasnya Untuk dari fitur adasnya gitu loh guys Jadi ada forward collision alternatif Blind spot Termasuk safe exit Dan ada blind spot monitoring Landcaping assist, landfalling udah lengkap banget Cuma memang dia belum adaptive course control Tapi course control udah cukup membantu sih Nah kalo rush Sampai rush yang sekarang itu Belum terlalu banyak perubahan Yang rush baru kan yang 2024 Itu kan cuman grillnya disini warna black glossy Sama disini jadi black glossy Black glossy gini ya Jadi gak apa-apa ya Saya compare sama ini Nanti saya kasih liat Rush yang baru bedanya kayak gimana Gak beda banyak Lampu memang sama-sama sudah otomatik Tapi bedanya ini belum ada Kayak follow me home ini belum ada Terus auto high beam juga belum ada Fitur safety apa lagi Lebih gak ada lagi Jadi wajar banget beda harga Sekitar 36 jutaan Di Stargazer X lebih lengkap Jadi kalo kalian misalkan cari mobil yang Bentuk SUV Tapi fitur safety nya lengkap Stargazer X tuh patut di pertimbangan Untuk Toyota Rush Mesinnya dipake 1500cc Tenaganya sekitar 104 PS Torosnya sekitar 136 Nm Air intake nya cukup tinggi memang Tuh Setinggi ini Di bagian sini sudah dicat rapi Ya sorry kalo agak kotor ya Udah lewat peredam mesin juga Untuk rem-rem Dia sudah dilengkapi dengan ABS EBDBA Sudah dilengkapi dengan Hill Start Assist Layout mesinnya seperti ini Sedangkan kalo Stargazer X Itu mesin yang sama dipake sama kereta loh guys Tau gak tenaganya berapa? Dengan mesin 1500cc tenaganya sekitar 115 PS Torosnya sekitar 144 lah ya Ya dibuletin 144 Cukup gede Dan transmisinya sudah IVT Intelligent Variable Transmission Namanya aja IVT Intelligent Pinter kan? Dia karakternya tuh lebih responsif Ya kan? Jadi kuat nanjak banget Dan itu Kalian harus cobain Baru bisa ngerasain sih Ini sudah dapet peredam mesin juga Rem ABS EBDBA Sudah ada semua Air intake nya setinggi apa mas Tugu? Memang gak setinggi ras Tapi disini juga sudah cukup tinggi ya Dan kalo mobil tinggi-tinggi Semakin tinggi itu semakin Limbung sih Dan menariknya Sudah bisa terkoneksi Blue Link Satu handphone master Dan bisa di sharing ke empat handphone lainnya Kita coba langsung nyalain Mesinnya dari sini Oke Tungguin aja beberapa saat Satu Dua Tiga Tiga Oke gak sampai 3 detik ya Lagi cepet tergantung Sinyal kalian Kita tes apakah pintunya itu Terkunci apa enggak Terkunci Itu Spin nya nyambut saya Karena saya bawa kunci Dan kalo dari Blue Link Enaknya tuh kalian bisa langsung Kontrol Apakah AC nya mau langsung nyala apa enggak Ya kan tuh Ya kan? Sekarang saya mau coba Nyalain lampu ya Lampu doang Misalnya kita lagi lupa nih Parkirnya dimana nih guys Tuh Lampunya nyala ya Oke Lampu nyala Jadi Kalo pake Blue Link ini Kalian bisa kontrol Mobil itu dari manapun Asalkan ini dapat Sinyal Ke bagian samping Kita ngomongin dimensi ya Panjangnya 4435 Ini 4495 Tapi yang unik itu Ini kan panjangnya berarti Panjang sekitar 6 cm Tapi wheelbase nya beda jauh Wheelbase nya ini Lebih panjang sekitar 10 cm Otomatis Buat duduk Lebih nyaman Lebih luas Karena ini mobil SUV Di sampingnya ada Set cladding bahan dop Ya kan? File key machining Silver hitam Uniknya Rem depan belakang Sudah cakram dua-duanya Rem ABS EBD BE Sudah semua Set skirt nya Disini bahan dop Ya kan? Nah bedanya kalo ras Disini Rem nya sudah cakram depan Belakangnya masih tromol Set skirt nya juga bahan dop Kalian tau gak sih Yang menarik apa Dari Stargazer ini Begitu saya mendekat Saya bawa kunci ya Disambut loh Jadi kita tau eh ini Berarti mobil kita khawatir Bukan khawatir ya Misalnya ada mobil berjejer-jejer Kalo mau buka mobil kita Dia gak akan Ngebuka Dan menariknya lagi Pada saat kita Pencet baru dia ngebuka Dan pada saat kita nutup Dia akan nutup Dia akan nutup lagi kan Kita buka Buka lagi Kalo ras Udah smart entry juga sih Kunci kan Kadang-kadang gini guys Nah Kan Dia gak ngebuka Gitu loh Kayaknya baterai gua agak lemah nih guys Tuh Kadang-kadang Gak tau ya Penyakitnya apa Cuman saya doang Atau gimana Tapi kalo pake remote bisa Tuh Tuh Jadi Kadang-kadang Beberapa kali Gak jelekin ya Tapi ini kenyataan Memang kadang-kadang kayak gitu Jadi ini lebih Act of service banget Jadi dia nyambut kita Dan kalian lihat gak sih Tarikan-tarikan garis Ya mobil ini tuh sangat Apa ya Semua desainnya tuh dipikirkan ya Ini Karena ini warna hitam Jadi disini sewarna bodi Tapi kalo kalian mau beli warna putih Ini tuh hitam gitu Talang air belum ada Tapi penting gak penting lah ya Roof rail ini ada Cuma bedanya kalo roof railnya Ini masih aksesoris ya guys Dan Di sebelah sini kalo kalian ngeh Ini tuh bahannya kayak kaca-kaca gini Jadi menambah mobil ini kesan futuristik banget Lihat Disini juga ada tarikan-tarikan garis Kiri Sedangkan kalo tanya taras Disini memang Menambah kesan Elegannya Mungkin dikasih ornamen-ornamen krom Tapi disini lebih kayak biasa aja Mungkin kalo disini dibikin kayak Hitam Kayak nyambung itu mungkin Bakalan lebih cakep sih Tapi ini mentok disini aja Dari tampak belakang sini Saya tuh paling suka sama lampunya Karena kenapa? Signature lamp Hyundai tuh Bener-bener kayak Setiap mendesain mobil tuh Pasti dipikirkan signature lampnya Jadi membentuk huruf H Iya kan? Antena sudah sakfin Spoiler ada Hammond stop lamp Memang belum ada defogger Wipernya dia ada Terus Ada emblem stargazer Kamera mundur Cuma memang sayangnya Belum dilengkapi dengan kamera 360 Tapi Saya bilang sih Saya cukup memaafkan Kenapa Fitur lampnya lebih penting Dia sudah ada fitur Namanya rear cross traffic alert Jadi kalo pas mundur Ada mobil motor yang lewat Dia akan ngerem sendiri Jadi lebih Safety Nih demi kalian ya Sampai gue bawain koper Kita tes seberapa luas Dari stargazer ini Ini dibikin paling kanan Mentok ya Nih kalian sampai atapnya Kalian lihat Patokan sampai hitam ini Sekitar ada Berapa nih? Hampir 19 cm ya Hampir 19 cm Dengan posisi kayak begini Ditiru sampai full Kita hitungnya dari sini nih Ini masih ada sekitar 33 cm Joknya tuh sudah kulit semua Dan kalian tuh bisa pilih Kalo bangku tengahnya mau bikin captain seat Ini udah kulit semua Ini dibikin paling rebah Jadi dia tuh ada 3 step ya guys Ini paling tegak Rada tegak Tuh Jadi ada 3 level Kalo misalkan lagi butuh bagasi banget Bisa dilipot rata Seperti ini Ya kan? Rapi Lebih rapi Jika dibandingin sama rust Kalo misalkan masih butuh bagasi lagi Disini ada tempat penyimpanan tertutup nih Ya ada 3 Terus disini ada tempat K folder kiri kanan Seat belt tentunya ada Ada power outlet Nah kalo di rust Fiturnya Gak ada fitur apa-apa seat safety Tidak ada ya beneran Dia cuma ada fitur emergency brake sinyal Jadi kalo pada saat kita ngerem dadak Dia ada indikator apa hazard yang menyala secara cepat Tapi rear cross traffic alert dia gak ada Pake sensor juga cuma ada 2 Jadi dari segi fitur safety Safety sin safety sin Ini lebih kalah banget Memang sudah ada debugger Tapi debugger doang gak gitu ngaruh guys Antina sakvin Spoiler ada hackmon sublamp Ini numpuk gini Untuk Apa namanya spoiler nya tuh Warang hitam Perlampuan LED Kamera mundur Ini kamera mundur tuh aslinya ini Nah ini tuh kamera dashcam saya sih Emblem rust Emblem 50 tahun Toyota Waktu itu saya beli pas masa-masa Toyota ulang tahun 50 tahun Dan disini Tidak ada laci-laci lagi Tidak ada Dan ini joknya aslinya gak kulit Nanti dapetnya fabric doang Kalo rust itu Cuma dia warna hitam Pada saat dilipet Kayak gini Jadi memang gak sepraktis Gak serapi Punya si Stargazer guys Dan kalo dilipet lagi kayak gini Saya pribadi jujur Hampir Gak pernah saya buka Kecuali kalo pas lagi momen pulang kampung Jadi kayak gini aja sih Power outletnya Ada Ya memang ini Agak panjang Ya Ini sekitar 20 Hampir 30 Sampai sini Kenapa? Karena ini kan gak ada joknya Sedangkan kalo Stargazer X Kan ada jok Tapi dia lebih rapi Nah Dan disini ada hand grip kiri kanan Sedangkan memang Si Stargazer X Dia tidak ada Jadi ini kepake buat ini Ya plus minus kan jadinya Coba kalo misalnya kita tidurin Posisinya Tidurin Ini abis Ya Cuman ada sekitar 11 cm Jadi dari segi kepraktisan Plus minus Cuman Di Stargazer X Lebih Rapi Yang saya suka dari Stargazer X ini Pertama Dia joknya tuh sudah kulit semua guys Joknya udah kulit Dan untuk yang Stargazer X ini Dia ada Aksen-aksen warna merah Di sebelah sini juga Durtinnya sudah ada Stitching warna merah Dan Kayak misalkan disini Tuh Setirnya sudah tilt Sama teleskopik semua nih Ya kan? Disini Dia sudah Dipapas nih ya Yang kemarin kalian komplain Sudah dipapas Lebih rapi Dan dibikin black glossy Dan untuk head unit ya Udah bisa Apple CarPlay Android Auto Tanpa Kabel Ada juga fitur Arah key blood Ya kan? Ada mode valet Sering gak sih? Kalo kalian tuh mobilnya di valet Sering bete gak sih? Kayak misalkan Radionya dirubah Dan segala macem Itu kan paling ngeselin ya Jadi kalo kalian tuh Misalkan Pake kereta Maupun Stargazer Rata mobil Hyundai Sudah ada mode valet semua Dan kalo Misalnya kalian Ada anak kecil Ada anak kecil Misalkan Lagi tidur Tapi kalian pengen dengerin Radio atau musik Pencet aja mode senyap Nanti Yang nyala Speakernya tuh Hanya depan doang Volume nya jadi 25 Yang speaker belakang Lalu mati Dan kalian denger gak sih? Dengan desain OneCrop design itu Ngebikin ruang kabin tuh Luas banget Baik baris pertama Kedua Maupun ketiga Ini lebih luas Dan yang tadi saya praktekin Pake handphone Dia sudah bisa sambung blue link kan? Jadi bisa dikontrol dari handphone Tapi kalo kalian ada Kondisi emergency tinggal pencet Tombol gini aja Ini kayaknya cocok buat cewek-cewek Jadi gak perlu khawatir Kalo ada apa-apa Tombol blue linknya tuh ada dua Jadi yang kiri itu Kalo misalkan mobil ada kendala Yang kanan tuh kalo misalkan Kalian butuh bantuan Polisi Dan untuk perasean Dia semburanya cukup lengkap banget Kalo ras itu cuman Semburanya Atas doang Bawah tuh gak ada Ini ada termasuk Defogger Depannya Gitu ya Sanitasernya disini Tidak ada kaca Yang kiri ada Nah kalo si ras dia ada Nah plus minusnya kayak gitu Nah kalo ras ada tempat kacamata Disini gak ada Tapi untuk kaca spain dalam Dia enak biasa Dan kalian gak perlu khawatir Memang mobil-mobil SUV itu kan Pilar A nya kan rata-rata gede Tapi disini cukup bantu Disini ada kaca Dan spainnya tuh agak mundur kan Sehingga ngebantu banget Ini ada tempat cup holder Sudah elektrik pake brake Auto hold Ini surganya banget Buat kalian yang suka macet-macetan Dan buat kalian yang handphonenya sudah support wireless charger Tinggal tempel disini aja Dia nanti akan langsung otomatis kecas Tapi kondisi pintu harus ketutup semua sih Maticnya PRND Ada mode saya wincel Drive mode nya juga lengkap Eko, normal, sport, dan smart Saya sampe capek lo jelasin Karena fiturnya udah cukup banyak banget Nah ini ras ku Tapi nanti saya bakal kasih footage nya Ras yang baru aja Karena Ya kenapa saya pake ini Karena saya berbagi pengalaman aja ya Nah kalau ras ini Sebetulnya sudah saya upgrade semua nih Udah ganti-ganti Tapi minusnya adalah Ras yang ini Tuh Ini ada kayak ringnya tuh copot Tapi kalau ras yang baru dari U24 Udah gak ada ini lagi guys Jadi tenang aja Dan di bagian sebelah sini juga sudah mulai ngeletek ya Jadi kalau ras ini Lebih minim fitur Bahkan untuk Ini aja cuman Til aja Belum telescopic Perlampuan hanya auto Di sebelah kanan sini ada engine Stop Matiin traction control Idling stop juga Perasean Terus yang saya benci banget tuh sama ini loh Ini tempat cup holder ya Ini Kalau misalkan ini tuh Ini masih cukup enak Ada beberapa yang tempat minum tuh Gak muat disini Dan ini kehalang Aslinya liat deh Ini tuh bukan di desain untuk keras Ini tuh terlalu dipaksakan saya bilang Rem tangan masih manual Matic nya PRND32L Ya kan Boro-boro ada Electric Paki Brake Auto Hold gak ada Wire charger juga gak ada Wire charger Terus ini Saya harus beli card charger lagi Dan AC tuh hanya Semburan atas doang Bawah tidak ada Tapi Plus nya Yang ini Sudah ada Myrakes Nonton Youtube dan segala macem Kalau untuk Android Auto Apple CarPlay nya Masih pakai kabel Airpix sudah 6 Tapi plus nya Disini ada tempat kacamata Sarfizer nya ada Kacanya 2 Ya Itu aja sih Jadi yang disuka dari mobil ini Apa maksud gue Ya mobil ini Lebih ke Karena saya pilih mungkin karena RWD nya Terus airbag nya 6 Untuk 3 baris Ya Lebih muat banyak sih Itu aja sih Dengan wheelbase 2780 Itu sih udah cukup Panjang banget ya Kalian bisa lihat sendiri ya Tuh Ya buat duduk juga Kalau saya pribadi Lebih nyaman sih Ini lebih nyaman Seatback pocket Disini bahkan ada seatback table Jadi buat kalian misalkan mau kerja Atau cuman segedar makan Dan kalian bisa lihat disini Lega banget ya Karena berkat desain Warnproof desain nyebutnya Terus disini Tentunya sudah ada esophic Dan kalau kalian butuh armrest Nih bisa ditarik Ya kan Ada armrest nya Kalau misalkan kalian gak suka Yang 7 seater Kalian bisa pilih yang bangunya Captain seat Dan tadi yang saya cerita Disini ada port USB Jadi kalian gak perlu Beli carcharger Sedangkan kalau di toy taras Itu kalian harus beli carcharger lagi Ini gak perlu Cuma pake kabel data aja Dan tentunya Di sebelah kanan sini Banyak banget Untuk cup holder Ini banyak banget Ini semuanya sudah Subtouch Subtouch Semua Subtouch 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 Gimana Mas Teguh Lega gak kabinnya? Lega banget ya Lega banget Ini berkat desain Warnproof desain Jadi ngebikin ruang kabin itu Lega banget Bener Akhirnya tuh Kalian kalau naik mobil itu Yang dinaikin tuh Bukan luar Guys Tapi dalamnya Lega banget Dan ini kita bakal Bawa test drive Ke jalan tol Sekaligus nanti ke jalan Yang rusak-rusak sedikit Gak apa-apa ya Di daerah Eduton Kita nanti coba masuk tol Sekaligus tes-tes Kabin dan segala macemnya Mas Coba ke depannya ini kan Lagi rame nih Oke Kita buka deh Kedap gak guys? Kalian yang bisa nilai ya Kalian bisa nilai Betul Menurut saya udah cukup kedap Suara band juga gak terlalu berisik Mas Teguh Ini kan speakernya sudah boost ya Coba deh Mas Teguh Dengerin Oke Gue pake yang no copyright song ya Jadi band gak no copyright Kita dengerin Oke Itu tadi belum full loh Belum full Speakernya udah cukup oke Udah bagus ya Udah gitu juga Maksudnya Ngebantu banget karena Kan kabin Apa Kabinnya kan cukup kedap ya Jadi cukup oke Betul Tapi ngomong-ngomongin nih Dari tadi saya kedinginan loh guys Memang di luar sana Disini sisurnya Munculnya 35 derajat Cukup dingin ya mbak Oh aslinya dingin banget Semburannya juga ada Atas bawah Termasuk defogger depan Bener Defogger depan Kalian tau gak defogger depan Gunain buat apa Jadi kalo pas kacanya depan Perempun itu bisa menghilangin sih Betul Mas ini kan anjak nih Kita coba Drive mode Drive mode kita coba ya Sekali nih guys Sekali nih guys Kita mode yang sport Responsif Banget ya Betul Ini mode nya tuh ada 4 guys Jadi ada ECO Normal, Sport Sama Smart Nah kalo smart tuh ngikutin injekan kaki Jadi kalo misal kalian suka ngebut 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 ngecem kabel tenang aja di situ juga sudah masih ada power outlet power outletnya masih ada USB portnya juga ada di baris kedua juga ada jadi nggak perlu remutan dan nggak perlu beli car charger gitu loh kadang-kadang kan kayak kita kan aduh car chargernya lupa nih lupa apa segala macem tinggal bawa kabel data aja ini kan agak berisik ya musiknya coba kita gedein kedap banget kedap banget cukup tadi saya tunjukkan ada mobil lewat biasanya kalau mobil lewat kan kayak suaranya berisik ini cukup maksudnya cukup senyap dibandingin mobilku Mas Teguh ini mumpung lagi di tol cobain drive mode-nya Oke drive mode-nya kita cobain ya guys kita pindah ke mode sport iya wah ini sih Rasko kan di belakang guys itu pasti ketinggalan karena ini sangat responsif banget jadi apa ya dengan transmisi IVT nya itu sendiri kan memang cenderung lebih responsif kan ada lagi drive mode-nya juga gitu dan ini sudah ada fitur namanya forward collision opponent assist jadi kalau mobil ini terlalu deket sama mobil depan ada potensi kecahkan dia akan kerem sendiri tapi gak perlu gue coba ya guys bahaya jangan dicoba jadi udah ada fitur itu gitu loh ya nah ini kebantu juga oke mbak boleh reban sebentar gini ya tapi hanya maksimum satu menit guys nanti dia ada warningnya lagi di setirnya nah satu menit doang di depan ini belokan kita ambil kiri udah kenceng di belokan ya kecepatan oh agak takut-takut ya ini 54 km per jam oke stabil ini dibanding ras tetep stabil ini dibanding ras asli beneran beneran gue mungkin gak biasa kenapa karena kan kayak gue masih kebawah sama ras kan ini stabil kecepatan 60 km per jam stabil kalau ngomongin ras ya mungkin ada beberapa yang kalian mungkin gak terima mas kenapa di compare sama Stargazer X dan segala macam karena memang satu segmen dan juga memang ada beberapa permintaan dari teman-teman mas minta di compare next juga nanti gue bakal compare Stargazer X sama Xpander Cross tapi so far memang Stargazer X saat ini peringkat paling tinggi dari fitur kelengkapan sih saya bilang sih dari untuk adasnya nah ini cenderung dengan mesin yang sama dengan Veloz ini cenderung rada lemot ya kan gak ada fitur line capping asli line following ini gak ada tapi disini ada fitur yang idling stop yang menurut gue gak gitu berguna sih kayak kalau suspensi ini langsung beda banget loh ini tuh goyang-goyang begini banget asli beneran ya tekanan angin sudah gue sesuaiin sih ini rada sudah goyang-goyang banget ngegas nih agak lemot ini tuh lempot banget sih beneran nih ya tuh berasa banget ngedennya ke kedapan kabin ya lebih kedapan Stargazer X beneran beda banget ini tadi sudah volume maksimal tentunya beda banget suaranya lebih bagusan memang sama Stargazer X jadi balik lagi ya kalau untuk si Toyota RAS ini memang lebih ke apa ya peruntukannya itu beda ya guys jadi orang yang beli RAS tuh gak peduli dengan kayak kenyamanan fitur-fiturnya dan segala macem yang penting kayak desain terus RWD dan 3 baris kayak gitu aja sih dan untuk ruang kabin sendiri juga kalian bisa lihat ini tuh gak memang gak seluas sama Stargazer X ini tapi berasep banget ya abis saya naik Stargazer X ya langsung kesini tuh langsung beda banget ini kalau kalian perhatiin nih saya agak kayak goyang-goyang gini oke kalau pindahin ke D dia enaknya tuh sudah auto-release ya guys bener guys nah ini kita bakal cobain mobil ini di habitatnya si mobil-mobil SUV gitu loh jadi jalan-jalan berbatu jalan tanah itu adalah habitatnya si mobil-mobil SUV kayak gini nah ini sekarang kita mau cobain test speed di jalan yang rusak kayak gini itu tadi kayak kalian biar bisa tau bedanya tadi sama RAS tuh kayak gimana oke traction-nya kita matiin drive mode-nya saya pakai mode sport ini jalanan gak rata ya guys iya biar kalian bisa bedain tadi sama si RAS gimana ya oke minim goncang gak se-extreme RAS gue tadi ya tadi sampe kelempar loh gitu asli beneran sampe kelempar barang-barang dibelakang sampe gerodakan beneran gitu loh ini oke tuh kan beda banget ini tuh tetep firm apa ya tetep keras tapi gak keras-keras banget tapi gak empok juga gitu loh oh beda ya beda mbak ternyata beda banget memang karakternya memang beda sih jadi kalo kalian misalkan lagi cari mobil-mobil low SUV ya compare-nya kan ini sama Xpander Cross beneran Stargazer X XL7 sama BRV ya oke kita coba lagi mas ya tuh wow 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 lebih elegan untuk apa ya mendutannya itu lebih elegan gitu loh ya kan goyangnya gak terlalu ya betul gak terlalu gak separah RAS nih yang tadi sebelah sini kan nih tuh iya oke oke sih hmm kalian yang lagi cari RAS wajib banget ya mendingan kalian cobain mobil ini dulu kalo kalian lagi cari mobil RAS Xpander Xpander Cross gitu wajib banget cobain mobil ini nah ini yang jalannya agak-agak gede nah terannya nih langsung test drive aja guys mabok gak buat Ami nih? enggak enggak masih aman jadi kalo mobil yang ground clearance yang tinggi dan memang suspensi dibikin keras itu memang lebih cocok untuk di jalan-jalan rusak kayak gini jalan tanah jalan berbatu ya sejauh ini kalo gue pake RAS tuh ya kemana-mana lebih apa ya worry free ya gue gak perlu khawatir bakal nanti ketemu jalan rusak apa segala macem gitu loh tapi kalo soal kenyamanan dan segala macem nomor sekian guys asli nomor sekian beda banget gue mau coba test speed disini di jalan rusak kayak gini kayak gimana Bismillahirrahim hahaha jangan rusak kayak gini hahaha 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 agak serem sih guys agak serem agak serem sih guys aduh oke aduh oke wow 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 mabok banget ya mabok banget ya tuh oke yes jadi kalo si RAS ini lebih tahan banting segala medan nah tuh udah ini kalo lewatin jalan rusak kayak gini kalian bisa lihat ya ini goyang-goyang tuh ini goyang-goyang banget nih wow wow oh Masya Allah sampe goyang sampe goyang semua wah aduh pokoknya kalian jangan cari kenyamanan di Toyota RAS beneran gak nyaman-nyaman banget tapi dia lebih ke kayak segala medan kira-kira lebih nyaman manas gimana nih Mas Teguh harganya sih memang beda tipis ya tipis lah tapi worth it ya Mas Teguh ya dengan harga segitu fiturnya berlimpah kenyamanan berkendara juga sudah enak banget beda harganya ini sekitar harganya 310 jutaan yang ini sekitar 346 jadi beda harganya sekitar 36 juta worth it gak sih? worth it banget betul misalkan kalo dibikin cicilan ya itu paling sebulan paling beda 800-1 juta kalo misalnya tenornya 3 tahun beda segitu anggap aja harga segitu nih ya saya simbulin ya tadi kita sudah cobain di jalan tol pertama yang saya suka tuh adalah fitur namanya lane capping assist, lane following kita bisa lepas tangan makan gorengan dulu ya ya bener terus ada juga yang cruise control memang belum adaptif tapi cukup ngebantu banget dan ada fitur juga yang blind spot jadi sering kan kalo lagi di jalan tol jalan tol gitu ada orang yang lewat bawah jalan itu kan kaget ya ini ada bunyi-bunyi kita lewat marka jalan juga bunyi kalau kita gak nyalan lampu scene belum lagi ada fitur yang namanya forward collision avoid analysis pada saat kita terlalu deket sambal depan itu nanti akan bunyi-bunyi dan ternyata tadi saat kita cobain yang di jalan-jalan rusak gak semental mentul ini jadi balik lagi sebenernya sepertinya kebutuhan kalo misalkan kalian cari mobil SUV yang segala medan mungkin kalian akan berpikir ya udah rasa aja cukup tapi kalo misalkan nambah sekitar 30 jutaan dapat fitur yang lebih lumayan banyak lumayan banyak banget lebih nyaman ruang kabin luas ya ini patut kalian pertimbangan belum lagi tadi kita tes speaker kan iya speaker nya sudah boss udah cukup oke dan android auto apple carplay nya gak usah pake kabel loh pokoknya bapak ibu yang cari kendaraan Hyundai yaitu Hyundai Stargazer Stargazer X kemudian Creta Palisade Kona Ioniq 6 Ioniq 5 langsung hubungi Tami di nomor 0895 2741 7085 terimakasih dan temen temen jangan lupa subscribe channel ini jangan lupa follow instagram saya atau instagramnya Mbak Tami ya terimakasih sudah menonton komen kalo pengen dibuatin video apa ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 dari jalan rusak kayak gini Terima kasih.